Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua pecinta sinetron love story the series dimanapun kalian berada tentunya jumpa lagi dengan emas minin sermin yang akan membawakan satu ulasan alur cerita yang datangnya dari love story the series yang mana kali ini kita bakalan disuguhkan dengan melihat kebahagiaan Maudie bersama si buah hati yaitu K dan L saat ini dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat Ken Rawilantara yang saat ini meyakinkan agar si Hatar bisa untuk semangat mengejar cinta sejatinya dan sampai-sampai Ken pun menceritakan tentang kisah kasih bersama Maudie saat masih remaja dan Ken pun meyakinkan kepada si Hatar perjuangan Ken bersama Maudie saat itu begitu sangat mengerikan ataupun begitu sangat banyak rintangan yang dihadapi untuk mengejar cinta sejatinya sampai-sampai kedua orang tuanya pun berkelahi hingga tetes darah penghabisan dan tetapi Ken yang selalu saja berusaha untuk mengejar cinta dan kasihnya sehingga Ken pun saat ini pun bisa bahagia bersama Maudie dan mudah-mudahan Hatar pun akan berjuang seperti itu ya guys karena saat Ken masih berpacaran bersama Maudie dan dia pun dan meyakinkan orang tuanya agar dia bisa untuk membuat ayahnya pun leluh dan bisa untuk menerima Maudie sebagai istrinya karena milantara bersama argadana saat itu musuh bubu yutan ya guys tapi sebelum lanjut lagi dan kita pun telah disungguhkan dengan kebahagiaan Maudie yang saat ini yang selama ini telah hilang dan akhirnya kembali lagi bersama Ken Rawilantara karena saat ini Ken pun hadir menemani kebahagiaan Maudie bersama si buah hati dan mudah-mudahan kebahagiaan Maudie bersama Ken akan langgang selama-lamanya dan kita pun bakalan disungguhkan dengan melihat kebahagiaan Maudie yang begitu sangat sempurna untuk kita saksikan ya guys karena yang kita ketahui kalau cinta Ken bersama Maudie begitu sangat kuat dan tidak kita bakalan terpisahkan oleh apapun juga tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun bergabung di channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini dan kita pun telah disungguhkan dengan melihat Marina bersama si Hatari yang saat ini sudah mulai pandang berpandangan ya guys dan kita pun juga sudah disungguhkan dengan melihat si Haris yang saat ini begitu sangat takut karena saat ini tes DNA akan berlangsung dan sepertinya si Anita pun bakalan kapok dan tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi karena saat ini tes DNA yang sudah berjalan dan akhirnya darah Maudie bersama Argadana itu sebenarnya cocok ya guys karena dari zaman dulu kalau ternyata si Haris tidak mempunyai seorang anak dan kita pun telah disungguhkan dengan melihat si Dilan yang saat ini begitu sangat kangen terhadap Baby K dan Baby L dan si Haris pun bersama Anita menelpon si Dilan dan dia pun berkata dia pun meminta maaf kepada si Dilan karena tidak jadi dijodohkan dengan Maudie tetapi Anita memohon agar dia pun mengurusi si L dan si K ya guys cucu dari si Anita tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan agar pemain dan kru sinetron love story the series diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya dan kita pun telah disungguhkan dengan melihat si hari siang saat ini salah tingkah nih guys karena dia pun tidak bisa berbuat apa-apa setelah darahnya diambil dan untuk diproses karena dia tidak melakukan sesuatu apapun dan dia pun meminta pertolongan kepada si Arman tetapi si Arman di sisi lain menginginkan agar dia pun bisa mempunyai budi terhadap argadana dan argadana pun akan mempercayai si Arman jikalau dia berbuat untuk menenangkan hati argadana tapi mungkinkah argadana pun akan menuruti si Arman ya guys karena selama ini si Arman selalu berbohong dan menipu semua orang dan mungkinkah si Arman pun bakalan ketahuan kalau ternyata dirinya telah curang terhadap argadana dan mungkinkah argadana pun akan mengetahui semua kebusukan si Armani guys karena selama ini argadana belum mengetahui kalau si Arman adalah tukang bohong dan penipu ulung tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua untuk selalu mendukung sinetron love story the series agar bisa bertengger menjadi rating yang lebih baik lagi ya guys amin amin ya robbal alamin dan kita pun telah disuguhkan melihat si Emily bersama argadana yang saat ini selalu si Arman dipuji oleh argadana namun Emily belum sanggup untuk mengatakan kepada argadana kalau ternyata sebenarnya si Arman adalah adiknya si Haris mungkinkah jika argadana mengetahui hal itu maka si Arman pun bakalan ditendang dari keluarga argadana saksikan kelengkapan sinetron love story cerita series yang selalu tayang hanya di SCTP satu untuk kita semua hanya itu saja yang dapat mas mimin sampaikan lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya waktunya mas mimin pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati